Intro DSMK Negeri 1 Mula Warman Banjarmasin Tengah mengalami kendala dimana sebagian siswa yang mengikuti ujian di sesi kedua terpaksa harus digeser one digabungkan di sesi ketiga dikarenakan terjadi perubahan sistem one sinkronisasi dari server pusat wayah masa tryout beberapa waktu lalu hari terakhir pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di DSMK Negeri 1 Jalan Mula Warman Banjarmasin Tengah mengalami kendala dimana sebagian siswa yang mengikuti ujian di sesi kedua terpaksa harus digeser one digabungkan di sesi ketiga dikarenakan terjadi perubahan sistem one sinkronisasi dari server pusat wayah masa tryout beberapa waktu lalu wakase kurikulum SMK Negeri 1 Banjarmasin M. Sururudin Wayadita Kuni Frima TV besokan Kamis 28 Maret 2019 menyatakan bila pelaksanaan di hari pertama hingga hari ketiga justru kadada mengalami kendala baik di jaringan internet maupun listrik namun pada hari terakhir UNBK justru mengalami kendala karena pada sesi ketiga mengalami penumpukan peserta jika biasanya siswa di sesi ketiga yang mengikuti ujian sekitar 30 orang namun siswa yang kadada bisa mengikuti ujian di sesi kedua sebanyak 19 orang terpaksa dipindah ke sesi ketiga sehingga siswa yang mengikuti ujian di sesi ketiga menjadi 42 orang hal ini membuat pihak sekolah ekstra mempersiapkan 19 unit komputer lagi untuk pelaksanaan ujian di sesi ketiga supaya tetap berjalan lancar pihak sekolah pun ujar M. Sururudin telah melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Wan Pusat UNBK pada tahun ini di SMK Negeri 1 untuk hari pertama itu lancar-lancar aja baik dari listrik, jaringan, telekom, dan pesertanya cuma di hari keempat kalau dari listrik, jaringan itu bagus aja hanya karena ada perubahan sistem sinkronisasi setelah kejadiannya itu setelah apa itu namanya tryout yang terakhir baru ada sinkronisasi sehingga ada penumpukan dari sesi kedua di sesi ketiga sementara itu siswa 6 mengikuti UNBK di SMK Negeri 1 Banjarmasin sekitar 52 satu siswa dengan jumlah komputer sebanyak 200 unit wan menggunakan server 10 unit